Baru-baru ini viral di media sosial video bocah SD lari terbirit-birit karena prank akan diculik. Video bocah SD lari terbirit-birit karena prank akan diculik menarik atensi warganet lantaran membahayakan. Momen ketika bocah SD lari terbirit-birit karena prank akan diculik itu diunggah kembali oleh salah satu akun Instagram at fakta.indo pada selasa tanggal 7 November tahun 22. Dalam undahan tersebut tampak seorang pengendara yang sedang menakut-nakuti dua bocah SD. Kedua bocah laki-laki tersebut masih memakai seragam merah putih karena baru pulang dari sekolah. Di belakang keduanya ada pengendara mobil yang mengejar mereka sambil menakut-nakuti bak akan menculik. Dari dalam mobil, pengendara mobil itu merekam aksinya yang membuat kedua bocah SD tersebut lari terbirit-birit karena ketakutan. Pengendara mobil itu tampak membuntuti keduanya yang sedang berada di pinggir jalan sambil meneriaki mereka. Diteriaki begitu sontat kedua bocah itu lari terbirit-birit karena takut akan diculik. Saking ketakutannya, bocah perempuan yang panik tampak hampir terpeleset karena tersandung batu ketika sedang berlari. Sedangkan si bocah laki-laki yang berada sudah jauh di depannya langsung menepi ke warung terdekat. Ibu-ibu pemilik warung itu sudah mengamati gerak-gerik kedua bocah tersebut sebelumnya. Sampai akhirnya bocah laki-laki ini tiba untuk meminta pertolongan setelah mengadukan apa yang sedang terjadi pada mereka. Meskipun perekam video ini tak lupa memadukan aksi yang menegangkan itu dengan musik khas game Subway Surfers agar berkesan menyenangkan. Namun tetap saja aksinya itu dikecam oleh warganet. Pasalnya aksi mereka yang menakuti bocah-bocah tersebut dikhawatirkan akan membuat si anak trauma. Terlebih mereka masih sangat kecil. Belum lagi saat itu posisi mereka di pinggir jalan yang memungkinkan kepanikan bocah tersebut malah membahayakan keduanya. Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari warganet yang mengecam tindakan para pelaku. Terima kasih telah menonton!